jadi dewasa itu dibuat dari kesalahan jadi disini saya dibuat kesalahan jadi menjadi dewasa itu kata-kata dari mana dewasa itu beraulah dari kesalahan ada 3, 2, 1 open our mind oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka merdeka alhamdulillah sehat ya semoga kita sehat selalu langsung aja deh disini saya membawa spesial guys sangat-sangat spesial ini primadona angkatan defender jadi kawan primadona angkatan defender oke dong kenalin dong ke penonton oke halo perkenalkan nama saya Afif Keno Sofyan bin mahkirin biasa dipanggil Afif Afif ya biasa aja panggil Afif pas 12 SH1 cita-cita saya banyak tujuan saya banyak masih disebutin itu privasi oh kok privasi kan siapa tau bisa kan siapa tau bisa didoain sama penonton oh iya cita-cita saya itu yang pertama jadi TNI TNI jadi telemarketing ketiga jadi usaha amin keempat jadi psikolog yang kelima jadi tentara sama aja produser itu salah satunya produser jika sudah semua sukses nanti saya yang membitain film ini oh itu iya 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 tapi kayaknya kalau dilihat dari realistis ya TNI udah deh hilangin ya TNI yang pertama kita realistis aja kan kalau masih ada usaha ya setidaknya kita berusaha dulu lah setidaknya berusaha ya iya ya kalau gak bisa ya takdir berarti oh oke oke kita mengikuti alur ceritanya aja pep pep disini Ane mau nanya-nanya ya gak apa-apa kan oke silahkan ente kan anak baru kelas 10 ya oh iya boleh dong gimana sih pertama kali perasaan ente pertama kali masuk kemahat pertama kali pertama kali Afif nih suara Afif masuk kemahat berdebar-debur berdebar-debur awal itu emang dari dorongan masuk kan dari dorongan orang tua saya belum ada dorongan pasti dorong di dorong di dorong gini ya tidak dorongnya gini ada pas Afif masuk ke sini aja saya menyanggah ah jangan masuk ke situ saya nanti tau kalau gak tau gimana kan kemaren pas MTS aja juga kayak gitu bar-bar nanti mau aku disono juga nakal lagi terus rantai saya kasih dukungan udah jalanin aja semuanya jalanin ikuti alurnya prosesnya nanti kamu akan mengerti sendiri apa ke solonya gitu iya sih juga aslinya aduh awalnya tuh terima gak sih awalnya gak terima tapi karena mengikuti alur ya saya ikuti semuanya dengan baik karena dorongan dari orang tua juga Alhamdulillah saya bisa mengikutinya gak ada gitu dorongan dari temen Nisa misalnya ketemu anak baru ya satu koordinator kayak api pangsa gak betah sih oh itu 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 ada 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 jangan 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 masih pasti aneh aja nih yang nyebutin ya jangan tau soalnya banyak ya enggak enggak oh iya bib ente jurusan apa sih jurusan jurusan IIS saya memang IIS ya IPS ya suka barbar jadi saya mengesuaikan diri saya kalo saya mikir saya masuk Mia tapi diri saya kan kayak gini enggak masuk IIS aja gitu mengesuaikan diri saya gitu tapi menurutannya anak-anak IIS gak semuanya barbar sih emang kadang sih pandangan orang pandangan publik itu anak IPA anak Mia itu yang pintar-pinter yang rajin yang soleh dan sedangkan anak IIS itu orang anak-anak-anak buangan tapi menurutannya enggak karena anak anak IIS uuuuuh jangan pencipta IIS enggak boleh enggak boleh rasik jangan jangan nanti ada yang kesindir gitu takut kita nanti kalo kesindir kan kita yang bahaya iya cuma enggak ada perbedaan enggak ada perbedaan sih semua iya sama aja karena kan kita setiap hari Jumat Sabtu kan sekarang nih mulai sekarang ada pelajaran apa praktek ya kayak outdoor cuma sekarang masih teori di kelas dan itu tapi kita mempelajari semuanya mulai dari IPS juga belajar tentang IPA kan ya iya kayak fabrikasi bener enggak bener bener hahaha tidur lagi bener 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 iya iya eh tapi gimana sih rasanya sekarang kan kita masuk siang kan iya itu gimana rasanya rasanya enak sekali di saat pagi saya punya aktivitas pertama rebahan oh rebahan rebahan dari jam 5 sampai jam 7 kemudian bangun bangun kemudian olahraga jogging minyak jogging biar cepet tinggi oh suka suka dikatain ah suka suka tapi kan terima aja terima dengan lapang dada itu asli nanti juga kalo misalkan kita berbadi juga nanti cenglok juga heran asli tiba-tiba tinggi keker gimana kan bisa epic tapi suka nyesek gak sih kalo dikatain pip pip pernah gak kalo misalnya pip sini dah pip kan pernah cerita tuh waktu itu ya pip sini pip kenapa itu sama cewek kan ya iya gak pip sini dah ngacat oh tinggian aneh oh tinggian gue ada ceweknya itu parah buat bukur doang pernah kan pernah pernah itu nyesek gak sih kenapa sih kirain mau diajak ngapain gitu tiba-tiba jadi tinggi badan ya jadinya kalo remein itu langsung aja gitu ngatain gak usah gak usah langsung kayak gitu kan jadinya kan gak enak gitu masalahnya cewek gitu kan iya kalo laki biasa iya laki biasa iya laki biasa aduh tapi usahanya selain jogging itu apa sih? ada usaha buat ninggin badan banyak sih bunuh susul susul tians gitu iya tians apa tians kan ya tians abis ini tians sponsorin ya sponsor sebesar kesita juga disini oh karena gak tau mungkin ya iya gak tau itu peninggi badan hehehe tapi alhamdulillah belum tinggi juga iya ya saya juga agak nyesel sih tapi gak sih nyesel juga ada enaknya juga kenapa tuh enaknya? enaknya ya bisa nyobain susu apa nih kesehatan nyoba-nyoba lah ya pengalaman lah kirain 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 lebih pendek itu lebih imut iya iya manis kalau imut enak manis enak standar biasanya gak suka saya tuh gak suka berubihan saya punya temen dia suka berubihan bilang gini eh gue ganteng ya eh ganteng-ganteng kan tuh ganteng-ganteng kan tuh ada orang ada ada iya merasa nanti kan suka kadang suka ngacau ih ih kok gue maris banget ya bener kan kayak gitu kan iya iya kan jadi saya bilang saya suka berubihan di mahat ikutin ekskul apa aja sih? ekskul kegiatan apa aja? banyak ekskul sih gak banyak sih pertama ikut aspegas tuh awal-awal mencari pengalaman dulu dari sebuah organisasi aspegas apaan sih? asociatin voice generation azaitul paduan suara gitu ya? iya paduan suara bener itu kan kebanyakan anak misa bener ya? iya bener sih itu juga saya jangan-jangan enggak saya lihat emang tadi mencari pengalaman dulu saya diajak juga diajak sama temen-temen gitu motivasinya apa sih? motivasinya ya di Las Vegas? ya suka aja hobi boong hobi-hobi nyanyi enggak kan suaranya joe juga belum tahu enggak enggak gak percaya jangan-jangan karena ada dia enggak enggak tadi saya jadi pengalaman pertama organisasinya yaitu siap bang jago jadi apa? jadi apa? di Las Vegas di Las Vegas jadi humas humas? tatuannya viral ya? iya virul akbar gini ya? jangan-jangan kasihan-kasihan bang apa bang? mau ngomong tapi lupa 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 aduh beneran juga ya betul ya eh Pip boleh dong ceritain hal seru selama di Mahat kan baru 2 tahun mungkin ada hal seru hal seru ada emang hidupnya seru mulu kali seru seru ada pertama pas kelas 11 sama temen tuh ada temen itu emang dia tuh udah enak banget gitu ya saya lagi jalan-jalan nih lagi jalan-jalan ke mesut tiba-tiba ada GM woy santri 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 saya bilang woy apaan gitu maka saya langsung lari ternyata yang ngomong itu GM saya matemuh saya lari langsung ke dalam mesut dicari abie-abie nya didobrak itu saya gak akan tahu itu saya mulai belajar oh jadi dewasa itu dibuat dari kesalahan jadi disitu saya dibuat kesalahan memang jadi dewasa itu kata-kata dari mana dewasa itu beralal dari kesalahan ada dari sebuah artikel saya baca artikel dari IG nya woy ada dewasa berawal dari kesalahan iya kesalahan aja membuat kita dewasa makanya saya sering-sering membuat kesalahan biar saya lebih dewasa siap-siap tapi kayaknya sampai sekarang alhamdulillah step by step ya step by step lagi menuju dewasa? iya menuju lagi menuju oh iya iya eh tapi kemarin sempet kocak loh kita pas jalan kemarin pas lagi malam-malam kan sekarang ke kooperasi ke toko harus pakai reko oh iya iya nah ini ini bar-bar remote ya oh iya saya inget itu eh tapi pakai jazz jazz oran jazz external dikira MBT nah saya jalan tiba-tiba tiba-tiba kamu santri bukan tiba-tiba ini coba ktp saya saya keluarin tapi saya udah tua nih ya enggak lah enggak lah masih muda enggak saya keluarin ktp saya ini ktp saya oh iya terus percaya aja terus menanyakan detail akhirnya lolos gitu disitu saya ketawa-tawa kok percaya gitu iya modal jazz orang doang modal jazz orang sama ktp intinya ktp tapi enggak ngeliat apa ya ktp nya kan kelahiran 2002 tapi ini ini apa biasa lah biasa lah kecil banget soalnya makanya curiga ya iya 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 tapi dari kalau menurut aneh sih dari perkataan orang nah orang mungkin itu yang membuat kita dewasa iya membuat kita termotivasi juga iya iya itu benar-benar masa pendek sih harus tinggi iya makin semangat joggingnya self talk self talk self talk self talk oke saya tinggi saya tinggi setiap joggingnya saya ganteng saya ganteng enggak lah itu ada itu orang iya ada gak mau self talk saya ganteng mungkin yang di depan saya ini iya alhamdulillah pip, lanjut kemana nih pip? lanjut insya Allah sih di luar di luar tapi kalau misalkan ada rencana orang pasti dukungnya dukungnya sih disini tapi saya mau berusaha dulu cari pengalaman di luar kuliah kan? kuliah gak langsung nikah kan? iya enggak lah jauh dari purbu kuliah dulu insya Allah paling nyabit kerja kalau ada pasti kalau bikin pasti ada kuliah dimana? mudah-mudahan aja 4 iya 4 universitas paling dekat HMS iya bagus bagus juga sih dia juga bagus tapi selesai ngincar UGM Queen UI UNJ banyak banget ya UGM UI Queen UNJ ini ini mending aneh saranin gak usah disana kalau ente keterima di UGM UGM kan udah bagus ya universitasnya ratenya udah termasuk universitas terbaik di Indonesia kalau ente masuk situ ratenya turun lagi ya enggak lah kan? oh enggak enggak bersaing malah bersaing sama orang-orang pintar itu malah kita semangat tapi optimis itu perlu iya perlu optimis self talk ya enggak? berpikir positif itu perlu cuma realistis itu juga perlu di sini enggak aneh menekankan bukan realistisnya juga sih maksudnya realistis ah apaan sih udahlah nilai aja dibawah rata-rata masa ngecer yang bagus-bagus? Nggak gitu. Maksudannya, dari harapan kita, impian kita buat kuliah di sana, yang membuat kita belajar lebih semangat. Benar gak sih? Benar. Iya lah. Mau nginceruh game UI masa belajarnya? Ya iya lah. Harus di atas. Di saat orang tidur kita harus belajar. Benar. Mau sukses? Mau lagi semua orang. Ya kali orang mau merendah terus. Iya. Pada saatnya kita naik. Islam emang harus sukses sih. Iya. Kalau kata saat mulatno gitu. Islam harus kaya. Benar. Benar. Tapi sederhana itu dia. Siap bang jago. Siap. Oke Pim. Kita mau closing nih. Boleh dong as satu motivasi buat penonton? Closingnya itu hanya sebuah permainan. Di sini kita hanya mencari sebuah formasi yang terbaik. Formasi? Iya formasi. Agar kita bermain sportif. Jadi gak usah dibawa serius banget gitu. Mencari-cari lah yang terbaik. Lihat aja. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Hidup itu adalah permainan manages corn Kenny. Jadi kita harus membuat formasi yang bagus. Biar maennya sportif. Iya. Agar tidak kalah dengan yang lainnya. Oh iya, intinya main sportif, intinya golnya ini menang ya kak? Oke, itu dia penonton biografi singkat dari seorang prima donna di angkatan Produser, kita doain ya semua cita-citanya tercapai Amin, Alhamdulillah Sukses jangan lupain lu Amin Oke, oke Sekian aja dari kami, dari saya dan Afif, saya Birul dan Anda, Afif Sekian, Assalamualaikum Merdeka